Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman tunggu ini agak miring nah ini udah agak lurus ya jadi banyak banget yang ngetek saya ya terutama di Instagram Kang Eko gimana pendapatnya katanya tentang aksi demo kemarin di Bandung gitu ya Nah saya tuh memang nggak ngomentarin banyak atau bahkan malah nggak komentar dari kemarin karena saya memang nggak ikutan aksi itu ya saya nggak ikutan kalau komen atau menduga-duga nanti malah apa enggak proporsional ya saya cuma ingin bilang ya jadi penjualan tiket secara online itu udah bener ya jadi secara filosofi secara konsep secara gagasan penjualan tiket secara online udah bener ada dua hal kenapa saya mengatakan ini udah bener yang pertama adalah karena ini kan solusi ya solusi untuk memutus lingkaran setan calo ya jadi puluhan tahun penjualan tiket Persib selalu ada calo ya yang digerikan siapa kalau ada calon dirugikan adalah bobotoh juga dirugikan lalu juga eh pendapatan buat klub itu bocor di mana-mana gitu ya nah beda dengan online kalau online memang masuk langsung ke khas klub lalu nggak ada calo dan juga yang kedua adalah kalau kita menolak online ya itu sebetulnya sama dengan mengingkari kemajuan peradaban karena sekarang semua serba online ya karena dianggap memudahkan dan nggak ada perantara gitu loh dari mulai pesen kereta pesen pesawat gitu bahkan kalau yang apa bukan saya loh ya ini saya denger-denger nih kalau yang mau pesen cewek juga bisa secara online kalau sekarang gitu ya nah makanya udah bener secara online yang terjadi saat ini ya yang menjadi keresahan banyak bobotoh itu bukan di konsep onlinenya bukan di gagasan online dan bukan di eh apa bukan di filosofi onlinenya pokoknya kalau secara konsep gagasan apa idealis online udah bener ya yang yang terjadi sekarang permasalahannya itu berada di tataran teknis ya implementasi pelaksanaan itu kan sebetulnya kan ya jadi onlinenya sudah oke tapi kan yang terjadi adalah mau pesen susah servernya katanya suka ngeheng gitu ya udah gitu buktinya enggak kekirim belum lagi yang paling bikin ribet adalah proses penukaran tiket ya tempatnya jaraknya waktunya nah itulah yang dikeluhkan oleh banyak bobotoh gitu ya itu kan nah itu bukan tentang online jelek bukan tapi dalam pelaksanaannya gitu ya sebetulnya simple sih ya saya tuh sempat kepikiran kenapa sih nggak diserahkan saja ke pihak ketiga kan banyak tuh perusahaan-perusahaan atau pihak-pihak yang lebih jago lebih berpengalaman dalam penjualan tiket online buktinya banyak ya kayak yang paling baru aja penjualan apa tiket Dewa 19 ya 60 ribu katanya 60 ribu tiket habis dalam waktu satu jam dan jelas tuh buktinya lalu juga ntar untuk masuk ke apa ke arena nonton segala macam jelas gitu enggak ribet ya beda sama yang terjadi di persip saat ini nah kenapa enggak diserahkan ke pihak ketiga nah itu saya enggak tahu tuh bisa jadi karena kalau bayar ke pihak ketiga kan ada uang yang perlu dikeluarkan ya ada kosnya lagi belum potongan-potongan gitu nah mungkin persip ingin apa ingin nah ungarananya ingin bermain sendiri saja gitu untuk mengamankan pemasukan karena kan salah satu sumber utama pemasukan klub bola yang punya masa besar itu adalah dari jualan tiket gitu mungkin loh ya saya enggak tahu gitu tapi intinya yang terjadi sekarang ini adalah permasalahan di tataran teknis dan seharusnya PT PBB ya dengan sumber daya yang mereka miliki itu harusnya bisa dong punya sarana-prasarana ya kayak server peralatan lalu juga menyediakan SDM SDM yang unggul dalam penjualan tiket online harus yang ngerti jago IT segala macam gitu lalu juga bisa punya akses untuk penukaran-penukaran tiket yang memudahkan penonton calon penonton nah karena apa karena sesuatu yang baik ya untuk melakukan perubahan menuju sesuatu yang baik dan kita menganggap sistem konvensional ke online kan hal yang baik ya jual tiket nah untuk mewujudkan hal yang baik itu enggak cukup cuma niat baik tapi perlu juga yang namanya persiapan ya perlu persiapan dan harus dilakukan dengan cara-cara yang benar gitu loh ya dan saya sih yakin lah PT PBB gitu masa enggak bisa apa enggak bisa mengatasi persoalan-persoalan teknis kayak begini gitu ya good luck para Boboto semoga lancar yang sudah ikhtiar nyari tiket ya nonton big match hari minggu nanti tanggal 2 persip lawan Persija oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh